Terima kasih setelah kami mendengarkan pertanyaan dari sembilan fraksi. Kami pertama mulai dari senior kami, Pak Nurdin, selamat sore Komendan, mohon izin. Seperti yang telah kami gambarkan tadi di dalam pointer-pointer yang telah kami jelaskan, dalam perspektif program promoter itu ada tiga penekanan yang kita kedepankan. Yang pertama adalah peningkatan kinerja, kedua adalah perbaikan kultur, dan ketiga adalah manajemen media. Sehingga pada aspek peningkatan kinerja ini ada tiga hal utama yang menjadi perhatian, yaitu perbaikan pelayanan publik berbasis IT, kemudian penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, lalu pengelolaan harga kamtip mas yang lebih optimal, seperti itu. Kemudian dalam aspek perbaikan kultur juga ada tiga hal yang kita lakukan, yaitu menekan budaya korupsi, arogansi, kewenangan, serta penggunaan kekerasan yang eksesif. Manajemen media kita lakukan dengan menekan berita negatif dan mengangkat citra polri, sehingga kita juga tidak pungkiri memang banyak juga anggota-anggota yang melakukan pelanggaran, tapi kita masih meyakini bahwa dari sebegian banyak polisi itu, masih banyak polisi yang punya komitmen untuk melakukan yang terbaik. Itu Komendan. Kemudian program promoter sekarang ini sudah memasuki fase keempat. Seperti yang Komendan bilang tadi, kita memulainya dari 2019 hingga 2021. Fokus saya menerapkan tahapan ini, melanjutkan tahapan ini, karena kalau secara waktu saya menyelesaikan, kalau dipercayakan hanya sampai akhir Januari 2021, sehingga memang saya batasi tahapan dan pemantapan kegiatan ini melalui hanya sampai 14 bulan ke depan. Kira-kira seperti itu, Pak. Kemudian tentang aksi unjuk rasa yang anarkis, kita prinsipnya di dalam penanganan unjuk rasa itu selalu mengedepankan persuasif. Itu prinsip utamanya. Bahkan saya mengadopsi perintah dan atensi Bapak Kapolri sebelumnya, General Tito, bahwa pelaksanaan unjuk rasa dan kita, Polri, mengamankan unjuk rasa tidak diperkenankan untuk menggunakan senjata, membawa senjata api, baik itu, dan menggunakan peluru, baik peluru tajam maupun peluru karet. Dan itu sudah kita berlakukan seluruh Indonesia. Saya kira itu ada beberapa langkah, Pak, yang ingin kami sampaikan tentang pertanyaan Bapak. Kemudian kami lanjut ke Bapak Praksi Golkar, siap, Pak Supriyansa, siap. Kalau masalah...